Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sebetulnya yang di rumah Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Selalu dan juga dipanjangkan umurnya juga Amin Oke, untuk kalian yang akan mengetes FS Dan juga akan mereview untuk spek-spek Senapan Angin Predator Sultan Untuk kalian kalau penasaran dengan tes FS Dan juga penasaran dengan senap pek-speknya Kalian untuk wajib tonton sudah sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe juga Oke, kalian yang akan mengetes FS Terlebih dahulu kita coba ketembakan yang pertama Apakah kena atau tidak Kita coba saja ketembakan yang pertama ya Untuk tes pertama itu sekitar 1082 Kita coba ke tes yang kedua Untuk yang kedua di 1079 Kita coba yang ketiga Kita coba akan yang ketiga itu ada berapa Kita coba saja Untuk tembakannya ketiga di 1081 Kita coba yang keempat Untuk tembakannya yang keempat 1077 Untuk tembakannya yang terakhir di 1076 Tadi untuk tes FS Untuk senapan angin Predator Sultan Ini kita lanjut ke review Untuk spek-spek senapan angin Predator Sultan ini Oke, di garis senapan angin Selain menyediakan senapan angin Juga disini menyediakan beberapa aksesoris Ada sesoris, ada pompa, tele, dan juga ada lain sebagainya Untuk pompanya itu ada dua ya Disini itu ada dua pompa Yang pertama itu ada pompa HMS Untuk pompa HMS seperti ini Untuk kapasitas anginnya di 4.000 PSI Untuk harganya, untuk harga pompa HMS ini Harganya di harga 500.000 saja Untuk pompa yang kedua itu ada pompa AGH Seperti ini untuk pompa AGH-nya ya Untuk pompa AGH itu seperti ini Ini yang pompa AGH Untuk kapasitas anginnya di 6.000 PSI Untuk harganya, harganya itu Rp. 850.000 Dan selain pompa HMS ini juga ada berbagai aksesoris Juga ada kaos dan juga ada tele-nya juga Untuk kaos disini itu harganya Rp. 100.000 Oke, kita lanjut untuk menge-review senapan angin Predator Sultan Ini akan membahas untuk spek-spek Dan kita akan nge-review itu spek-spek senapan angin Predator Sultan ini Kita review dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya Atau ke bagian ujungnya Kita base secara betul saja dari bagian depan terlebih dahulu Di bagian sini Di bagian depan, di bagian sini sudah ada bagian larasnya Ini namanya bagian laras Untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan Yang pasnya sudah dilengkapi Dengan bagian serombongnya juga Di sini ada bagian double serombong yang berwarna silver Di bagian dalam, di bagian sini namanya juga bagian serombongnya Yang berwarna hitam Di bagian luar, di bagian sini namanya juga bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu diameternya 22 Untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm Alurnya itu alur 12 cm Diameternya 14 cm Dan di bagian laras, di bagian sini juga ada bagian penutupasnya juga Di bagian sini itu ada bagian penutup laras Kalian setiap senap panjang itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua Untuk bagian penutup larasnya bagi varasi Tapi bagi varasi itu kalian gantinya itu menggunakan perdam juga Misalnya kalian itu suka bulan sosok atau bulan sosok bisa banget Gantinya menggunakan perdam untuk bagian penutup larasnya Bisa banget diganti menggunakan perdam untuk bagian penutup Kalau kalian itu suka bulan sosok atau bulan sosok bisa banget Gantinya menggunakan perdam juga gitu dan di bagian bawahnya di bagian bawahnya, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga di sini ada bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung V6500C, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung V6500C dan untuk di bagian tabung di area tabung, di bagian sini juga ada bagian namanya sutran, di bagian air tabung, di bagian sebelahnya sini, di area kalian bisa mengetahui senapan angin namanya itu senapan angin predator makanya itu ada namanya sutran di bagian tabungnya di bagian sebelahnya sini dan untuk di antara las dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin di antara las tabungnya di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak membawa goyang saat kalian gunakan untuk berburu, intinya akan ada bagian satu cincin larasnya, kalau misalnya disini tidak ada satu-satunya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu pasti tidak akan tepat makanya disini dilengkapi dengan satu cincin larasnya dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, akan menambahkan atau sudah ada bagian satu cincin laras dan laras-larasnya tabungnya di bagian sebelahnya sini untuk letak satu cincin larasnya kita lanjut bahas ke bagian sini kita bahas ke bagian sini, di bagian belakangnya tabung itu ada bagian pengisian angin namanya bagian pengisian anginnya untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini kukular sehingga tidak perlu kukular pertambahan lagi untuk pemang家 disini menggunakan pompa ccp tapi kalau kalian Fantastic bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya kalau kalian ini tidak memananya pompa PCp bisa diganti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau kalian melihat kapasitas anginnya itu pasti ada di bagian manometernya untuk bagian atas manometernya ada di bagian sebelahnya jadi ini namanya bagian atas manometernya untuk manometernya itu untuk melihat kapasitas anginnya, untuk kapasitas anginnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu benar-benar ini sih jangan sampai di nolkan supaya tapinya tidak mudah pasnya tidak mudah rusak juga, makanya kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan untuk bagian pengisian tapinya, kalau bisa setara aja supaya tapinya tidak mudah pasnya tidak mudah rusak juga kita bahas ke bagian sini kita bahas ke bagian tengah-tengahnya senapel angin di bagian tengah-tengah sini itu ada bagian chambernya ini namanya bagian chamber, untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dual seri N7 sudah fungsi, bukan semi-seri lagi, tapi sudah menggunakan chamber dual seri N7 itu sudah fungsi, bukan yang semi-CNC lagi dan untuk di bagian chamber, di bagian sini juga ada bagian mounting atau bagian penaruh teleskopnya juga intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian chamber ada di bagian sini, untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber dan untuk di bagian tengah-tengahnya chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurunya juga untuk bagian pengisian pelurunya ada 2 ada magazine dan juga ada single suitnya juga kalau di bagian sini juga ada bagian yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan untuk bagian pengisian pelurunya ada 2 ada magazine dan juga ada single suitnya untuk bagian pengisian pelurunya dan juga ada single suitnya untuk bagian pengisian pelurunya dan untuk di bagian sini, di bagian sampingnya chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga bagian tapi untuk bagian tarikannya sudah menggunakan bagian tarikan setrever atau menggunakan tarikan modern bukan lagi menggunakan tarikan chair tapi sudah menggunakan bagian tarikan Headle sehingga lebih mudah banget dan pastinya ening banget saat kalianелен gunakan untuk terbuka sudah menggunakan bagian tarikan 13 atau bagian tarikan yang modern dan dibawahnya ini di bagian sini juga ada bagian aangelnya juga untuk bagian tirenya ini sudah menggunakan bagian jur Ages bukan lagi menggunakan tir guys tapi sudah menggunakan bagian trigger mas yang itu di bagian atau saturnya di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman bitunya juga bagian pengaman untuk senapan anginnya agar tidak dipakai sembarang orang karena senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja atau bagian safety tigernya saja senapan anginnya agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang Untuk bagian senapan anginnya Makanya kalau kalian gunakan tuh Amalikan saja dengan mengecat pengalaman picu Atau bagian safe tritik Dan saya cuba senapan anginnya Pasti akan beman banget dan pasti dipakai untuk sembarang Untuk bagian senapan angin kalian Dan di bagian sini juga ada bagian hang gripnya Atau bagian pegangan tangannya juga Untuk bagian hang gripnya ini sudah menggunakan Bagian hang grip yang ori Sehingga saat kalian pegang tangan Ini tidak akan bisa, kalian sudah menggunakan bagian Hang grip yang ori yang akan beman banget Saat gang pegang, saat tangan kalian Dan juga di bagian belakang campur Di bagian sini juga ada bagian setelan power Setelan power ini ada di bagian Dalamnya sini karena ini bisa dilipat Dan kalian bisa melihat bagian setelan power ada Di bagian dalamnya sini Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game untuk benar-benar Small game itu untuk yang buruan Ngecil makanya jangan sampai kebalik Kalau menggunakan bagian setelan power Yang big game benar-benar small game itu Untuk yang ngecil untuk bagian setelan power Untuk bagian power ini menggunakan popor Canggur atau menggunakan popor maju Bukan menggunakan popor kayu Tapi di sini menggunakan popor canggur Atau menggunakan popor maju Untuk yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian Untuk bagian power ini bisa dimajukan Dan juga bisa dimunculkan sesuai dengan selera kalian Dan juga bisa dilipat untuk bagian powernya ya Untuk bagian belakangnya power di bagian sini juga ada Bagian sandan bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan Untuk bersender di bau kalian Tadi itu spek-spek senapan angin Predator Sultan ini Sekarang kita pastikan harganya senapan angin Predator Sultan ini Harganya itu ada berapa? Kita bahas aja harganya itu Pastinya itu murah banget Harganya itu harganya cuma 4.700.000 Sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga Ada tas, salisan dan gantungan peluru Peluru tas, magajin, perdam Dan juga ada STKS-nya Untuk harga full set-nya Di harga Rp 5.800.000 Sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga Dan juga ada 3 bonusnya Ada pompa mimis Dan juga ada teleskopnya Sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Dan juga mendapatkan senapan angin Pastinya itu kuat, itu mantap banget Dan pasti akan mantap banget saat kalian gunakan Untuk berburu Pastinya sudah ada harga full set-nya Juga kalian bisa pilih untuk hari harga 2 harga disini gitu ya Dan untuk di garasi senapan angin Juga kalau kalian membeli senapan angin Juga ada bagian garasinya juga Untuk garasinya disitu ada 2 Ada garasi akurasi Dan juga ada garasi tabungnya juga Untuk garasi akurasi Di 2 minggu Untuk garasi tabungnya Di 2 bulan saja Untuk bahan packingannya Juga menggunakan bahan packingan dari kayu Sehingga lebih aman Dan pasti tidak akan mendasak Saat diantar ke rumah Kalian sudah menggunakan bahan packingan dari kayu Yang akan aman banget saat diantar ke rumah kalian Dan juga disini juga ada bagian tas akurasi Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Biar kalian bisa melihat bagian tas senapan anginnya Pastinya kualitas untuk mata banget Saat kalian gunakan untuk berburu makan Ada bagian tas akurasi Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Dan juga di garasi senapan angin Juga ada 2 cara pembayaran Secara COD Dan juga cara transfer Atau bayar di tempat secara COD Pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak menggunakan foto KTP Bisa dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi Keseriusan anda Untuk transfer kalian bisa hubungi Nomor yang ada di bagian link deskripsi Saya kasih sedikit Rekomendasi dan juga Tes akuasi dasarnya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk internet saya Ditulis di kolom komentar Di bagian bawah sini Saya ada ya Paman tentu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera dari CV AS Outback Tepasar pemerintah Tepasar pemerintah Tepasar pemerintah Tepasar pemerintah Tepasar pemerintah Tepasar pemerintah Oke kali ini Saya akan mengetes akurasi Senepan angin Predator Sultan Palsanan Atas nama Pak Bos Arya Amanda Ismah Hadi Yang ada di Kehutan Sumbawa Beraja Oke langsung Saya kita ketes akurasinya Kali ini Saya akan mengetahkan Peluruh Hercules ya Jangan diganti-ganti Atau berubah Sesuai saran Puncak Pakainya harus Mimis Hercules Oke ya Oke Tepat di Titik rata Keteleskop Tambah lagi Oke ya Masih di Rata Tambah lagi Oke ya Jadi Satu Di sana Lupa Tampak Tambah lagi Oke ya Mantap sekali ya Pelungga Tambah lagi Oke ya Mantap sekali ya Satu lupa Di sana Dan Pelungga Tambah lagi Oke ya Mantap sekali ya Tak kasih Satu lupa lagi Oke ya Pengusuman Kita akan Lulus Akurasi Dan Lulus Akurasinya Dengan jarak Lebih 20 meter Oke Nah ini ya Untuk Selapanya Sedihkan dulu Oke Nah ini ya Dengan Full Warna Hitam ya Dengan Popor Seti Popor Tercangkul Bisa Dimasuk Melirikan Bisa Dilipat Oke ya Seti Tagung Hopefully Tercangkul Tercangkul Oke Sampai Partai Tercangkul Kembali Tercangkul Kembali Tercangkul Tercangkul Keren Sekali Oke Terima kasih.